Inilah salah satu cara Bupati Batang, Wihaji, mengajak masyarakat milenial, terutama pengusaha muda, untuk mengembangkan dunia usaha, khususnya usaha kopi. Wihaji mengajak ribuan warga untuk minum kopi bersama di kawasan wisata hutan jati Raja Wali, sambil mengenalkan kopi lokal Batang yang kualitasnya tidak kalah dengan daerah lain. Kegiatan yang dikemas dalam kegiatan Ngombe Kopi Bareng ini pun mendapatkan respon positif dari para pengusaha muda. Pasalnya, selain minum kopi bersama, masyarakat pun mendapatkan edukasi tentang usaha kopi, langsung dari pakar, petani, supplier, dan eksportir kopi, serta pengusaha kopi sukses. Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang memiliki kopi lokal unggulan, yakni kopi jenis Lobusta hingga Arabica. Bahkan kopi dari Batang telah berulang kali menjadi juara di berbagai ajang kontes kopi di Indonesia. Kopi ini sekarang di-branding, Batang punya kekuatan, kita punya Robusta, kita punya Arabica, kita punya pengusaha-pengusaha mudanya, serta punya pelakunya, dan kita datangkan pembicaraannya, eksporternya kita datangkan, pelakunya kita datangkan, dan pembinaannya kita datangkan, biar nanti match. Saat ini, Kabupaten Batang sudah mampu mengekspor kopi lokal ke berbagai negara. Salah satunya adalah Singapura yang mencapai 12,5 ton. Selain itu, Batang juga menjadi pemasok kopi dalam negeri sekitar 30 ton per tahun. Triano Saifullah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!